Selamat siang, Pak Gubernur, selamat pagi, Pak Gubernur, ya selamat pagi, sebentar, sebelum dimulai saya ingin tanya dulu, siapa yang belum mandi? Maaf, saya habis olahraga, belum, oke baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya saya titip salam kepada semuanya, saya doakan Panjenengan semuanya sehat selalu, amin, ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kondisi dunia, kondisi Indonesia hari ini sama, sama-sama susahnya, dan tentu saja saya menyampaikan terima kasih pagi hari yang indah ini, Alhamdulillah bisa komunikasi, bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu semua yang insya Allah sehat, Insya Allah tetap semangat, kalau saya absen dari layar kaca saya ada dari KDEI Taipay, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam Bu Uta, Uta ya? Iya, saya Uta Pak, oh terima kasih ya, dulu sudah dibantu kiriman masker kita sampai di sana diurus semuanya, makasih, Siap Pak, siap, ya lalu dari KJRI Hongkong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gubernur, Assalamualaikum Pak, Mak Irgan dan Ibu-ibu semuanya, terima kasih, sehat semuanya ya, terus melayani masyarakat, ada KBRI Kuala Lumpur, Assalamualaikum Pak Gubernur, Pak Budi bersama rombongan, makasih semuanya terus ya, Ada lagi Direkturat PPTKLN Pagi Pak Saya Eva Pak Bu Eva ya Bu Eva terima kasih Kamera Anda tinggi sekalian Kameranya di atas Siapa lagi ini KPRI Singapura Selamat pagi Pak Terima kasih Pak Deffrey Terima kasih bagaimana kondisi Singapura Sepi ya Semi-lapdown Pak hari ini Pak Terima kasih Pak Deffrey Lalu ada lagi Siapa Mas Iswanto dari mana Mas Iswanto Orang-orang dari Demak Taiwan Pak Oke Lalu Ibu Hafifi Magfiro Taiwan Ibu Hafifi Magfiro bisa mendengar saya Kalau mendengar Angkat tangan Oke berarti belum mendengar Baik ya Lalu lagi dari Ibu Asma Ibu Nisa Ya Ibu Nisa Ibu Nisa ya Ibu Nisa dimana Singapura Pak Oh di Singapura Oke Ini di rumah terus ya Ya Pak Libur Orang-Ibu Nisa di rumah aja nih Pak Boring Oke Gimana kondisi Singapura Bu Nisa Singapura Keadaannya masih aman-aman saja Pak Para pekerjanya terlindungi dengan baik Alhamdulillah Masih Bagaimana kondisinya hari ini Kondisi saya lagi batuk Bentar lagi batuk Pilek-pilek enggak Pilek enggak Panat enggak Sudah periksa ke dokter Everything oke Oke Diperiksa apa sama dokter Gimana Pak Di sana diperiksa apa sama dokter Ya diperiksa Di tes pakai Anu Suap Pak pakai rapid test Belum sampai ke test swab sih Soalnya Belum ada kayak fever Tidak tinggi And then Apa namanya Batuk juga masih Sudah Table itulah Pak Enggak begitu ini Oke Sihat-sihat ya Ini ada namanya lagi siapa ini Trimongalah Ratrimoyowis Nama FB Pak Selamat pagi Pak Nama FB-nya itu Trimongalah Nama aslinya itu Fitri 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 yang dari Cilaca Pak Oh Singapur ya Iya Singapur Dari Cilaca Enggir Pak Iya Pak Cilaca Maos Maos Di Singapur Pak Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Saya baru Baru 6 tahun Pak Di Singapura Pertanyaannya Berapa lama tinggal di rumah 6 tahun Oh sorry Maaf Kurang jelas Pak Maaf Pak Anda tinggal di dalam rumah Tidak boleh keluar rumah Tidak berapa lama Oh saya sudah 3 minggu Pak Sebenarnya Tidak berumah terus Ya Oh pantes sekarang kelihatan putih Mbak Mitri Kalau Anda Mau cerita dengan masyarakat Indonesia Setidaknya yang ada di Cilacap juga Anda bisa cerita enggak Bagaimana pemerintah Singapura Menyuruh rakyatnya Agar tetap tinggal di rumah Dan kenapa Anda mau Coba ceritakan Karena Kita mengikuti peraturan Pemerintah Singapura Pak Untuk pertama kalinya Karena kita juga disini pekerja Sebagai Pekerja migran ya Pak ya Dan Kalau bukan kita sendiri Yang mengikuti peraturan Pemerintah terus Kemana Akan bisa Maksudnya Bisa memberi contoh lah Sama teman-teman kita Jadi kalau kita sendiri Atau dari Dari pribadi sendiri Kita kan harus ikut Peraturan pemerintah Yang ada disini Pak Gitu Pak Oh hebat Hebat Nah Mbak Fitri Iya Pak Sebenarnya kenapa sih Anda Harus tinggal di rumah Apa yang dijelaskan oleh Pemerintah Singapura Pada Panjendengan Itu pertama Untuk Untuk Menghindari Menghindari Kontak langsung Kita enggak tahu Pak Kita enggak tahu Kalau kita keluar rumah Kita enggak tahu Mereka Terkena virus Atau enggak Sedangkan saya Disini Jurnia itu Jaga orang tua Jadi Memang saya sendirilah Yang menyadari Kalau apa Jaga orang tua Memang harus benar-benar Dijaga dari kita sendiri Pak gitu Karena Kita enggak tahu Dari Dari mana kita terkena Virusnya Atau bagaimana gitu Pak Jadi Memang benar-benar harus Harus Konsekuensi Sendiri Tahun-hah Sendiri lah Dengan job Atau bagaimana Sudah telepon keluarga Di rumah Setiap hari Alhamdulillah Karena Buh saya juga Memberikan Ijin Teleponnya Voice call Atau pakai Video call Video call Pak Video call Jadi Saya Buken rupanya Mbok ya Iya Alhamdulillah Sehat Pak Sehat Senang kok Iya Sehat lah Tetap Pesankin Jaga Kesehatan Jangan lupa Selalu cuci tangan Dan jangan Jangan pergi keluar rumah Dulu Gitu loh Paling gak perginya Kesawah Pak Orang tua Perginya kesawah Belum Belum Bulan ini Belum Pak Biasanya Ngirimi Berapa Ya Ya Sedikit lah Malulah Pak Terima kasih Pak Oh iya Pak Saya juga mengucapkan terima kasih Atas bantuan maskernya Dan kemarin pada tanggal 1 Maret Kita udah bagikan sama teman-teman Khususnya teman yang dari Jawa Tengah Dan kelebihannya teman-teman yang Pekerja migran yang disini Pak Oh iya Mereka juga mengucapkan terima kasih Untuk Bapak Dan Salam untuk Bapak juga Pak Oke ya Waalaikumsalam Ajaklah kalian Ngirimi duit Karena aku Ya apa-apa Gak salah Pak Oke Mbak Fitri Makasih Masih selamat Sami-sami Masih selamat Ya Pak Gimana Pak Gimana Kondisi teman-teman Yang ada Di Taipei Alhamdulillah Pak Masih sehat Jenengan sering Banyak yang Ya Anda sering kumpul gak Sama teman-teman di sana Untuk sekarang Sudah dilarang majikan Selama 3 bulan ini Pak 3 bulan gak boleh keluar-keluar Kemana-mana Cuma di arah sini aja Dekat di supermarket aja Beli Habis itu pulang Sempat ketemu teman-teman gak Itu terakhir Sempat kumpul sama teman Waktu Lebaran Cina Pak Oh Lebaran Cina Implek ya Ya Sampai sekarang belum Apa Pak Itu pas Lebaran Cina ya Iya Habis Lebaran Cina Waktu Lebaran Arab Gak ikut Lebaran Arab Di rumah Pak Itu Lebaran Jawa Lebaran Jawa gak ada tanggalannya Pak Mas Ispanto Oh asalnya dari mana Saya asalnya dari demak Pak Oh demak Oke Jenengan terakhir kontak dengan orang tua kapan? Kontak sama orang tua Lebaran Gaji Pak Lebaran Gaji kemarin Gak terakhir telpon kontak orang tua kapan? Oh Minggu kemarin Pak Minggu kemarin? Ya Jenengan ngomong apa Karena orang tuanya? Ngomong jaga kesehatan Di rumah aja jangan keluar keluar di rumah dulu Kalau belanja Habis belanja Pulang ke rumah cuci tangan Udah gitu aja Pak Oh gitu Terus orang tuanya bilang gimana? Alhamdulillah sehat Pak Cuma Saya juga kuatir sama orang tua Karena orang tua lagi sakit DM Kan berbahaya Kalau kena virus Makanya saya suruh di rumah aja Gakkan kemana-mana Pak Oh gitu Terus Jenengan mau muda gak? Rencananya tahun ini pulang Cuma Lihat virus kayak gini Saya alhamdulillah Perpanjang kontrak Pak Akhirnya mau muda apa enggak? Ya enggak Pak Perpanjang kontrak sekarang Bagus Itu yang saya tunggu-tunggu Karena Ya Pak Karena Karena takut kalau Pulang tahun ini Kuat masaknya Enggak 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 Ya maksud saya begini Enggak 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 Kasih tau ke teman-teman Jangan sampai Ya kita harus sehat Kita harus sehat Tapi tahan dulu Jangan muda Telepon orang tua Kayak Mbak Fitri tadi Dengan video call Menyampaikan semangat Salam Sungkem pada orang tua Tenan saja Anakmu disini Baik-baik ya Kenapa Agar tidak terjangkit Penyakit Dan Anda Tidak pernah tau Kalau Anda pulang Siapa tau Kita ini membawa Penyakit Padahal kita Orang tanpa Gejala apa-apa Dan ini penting Untuk dicatat Karena Perkembangannya Sekarang meningkat Meskipun Mulai sudah Agak stagnan Tapi saya Terus-terusan Untuk bicara Sama masyarakat Agar tidak muda Tetap ada disitu Tapi bisa komunikasi Gitu ya Mas Iswanto ya Iya Pak Nanti jenengan Kalau video call Kontak sama orang tua Salam dari Pak Gubernur Gitu ya Iya Pak Salam Tidak punya pacar Belum Alhamdulillah Belum Pak Belum Tenang 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 Tidak Kita Selamat Tidak 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 Se Good Terus-team Tidak 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 Ya Bu Utak, boleh nggak di-share kepada kita yang ada di Indonesia, kondisi Taipei pada umumnya, dan warga negara kita yang ada di sana, kondisinya seperti apa, ini akan kita rekam, nanti akan saya sampaikan ke seluruh orang yang melihat Youtube saya, orang yang melihat IG saya, agar semua mengerti bagaimana kondisi masing-masing. Boleh Bu Utak cerita? Ya siap Pak Gubernur, jadi kondisi di Taiwan saat ini memang penyebaran COVID-19 ini cukup terkendali Pak, itu karena apa? Karena penduduk di sini itu sangat disiplin, jadi dari awal kami itu sudah dihimbau, jadi sejak Lebaran Cina, tadi yang disampaikan Mas Iswato itu di akhir Januari, kami itu sudah dihimbau menggunakan masker, menggunakan masker di mana-mana apabila kita keluar ataupun berada di dalam ruangan, kecuali kalau di rumah ya Pak ya, itu kita menggunakan masker, nah kita ikuti semua himbauannya, penduduk di sini sangat taat aturan sehingga COVID-19 itu bisa terkendali. Hal ini kenapa Pak? Karena Taiwan itu sudah pengalaman menghadapi SARS, jadi ketika terjadi SARS itu mereka agak kewalahan ketika itu ada 700 kasus. Nah, belajar dari situ penduduknya lalu sangat mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintahnya, terus juga mereka selalu memantau info-info atau perkembangan dari pemerintahnya, jadi selalu update Pak, pemerintah juga sangat perhatian kepada masyarakatnya, kepada penduduknya, terus sudah mulai mengatur, jadi dari awal itu memang terjadi kelangkaan masker, itu disebabkan produksi masker waktu itu belum optimal, jadi karena terjadi wabah belum dimaksimalkan produksinya, jadi diatur setiap orang hanya bisa membeli dua lembar, dua lembar dalam, dua lembar atau empat lembar, maaf saya lupa, dalam seminggu, jadi dibatasi di toko-toko itu hanya terbatas yang dibolehkan, itu agar semua masyarakatnya bisa mendapatkan masker, itu. Jadi sudah dari awal sudah diatur, kondisinya saat ini terdapat 398 orang yang terinfeksi COVID-19 di Taiwan, 178 orang itu sudah sembuh, 6 orang meninggal. Nah yang 40 diantaranya itu, 40 orang itu terinfeksi dari komunitas, jadi penyebaran di masyarakat, sisanya sebanyak 358 orang itu merupakan kasus import, jadi orang-orang yang baru tiba di Taiwan. Kenapa kasus importnya tinggi? Jadi ketika terjadi wabah, pemerintah Taiwan memanggil, memanggil warganya yang sedang berpergian ke luar negeri agar segala kurang, supaya tidak kena lockdown. Nah mereka pulang, lalu 358 itu terinfeksi. Ya jadi itu kasus importnya Pak. Ada nggak orang kita, orang Indonesia di sana yang terinfeksi? Ada tiga Pak, jadi tiga WNI kami terinfeksi, satu adalah PMI yang kaburan, satu itu kerah putih, jadi tidak terdaftar di sistem kami itu, tidak terdaftar karena dia kerah putih, terus satu orang ABK yang baru tiba, jadi baru tiba dari Indonesia, sudah demam, lalu dites lebih lanjut, dia terinfeksi. Dua orang warga Taiwan terinfeksi, itu juga dari Indonesia Pak, jadi import dari Indonesia. Oke, itu kalau warga Taiwan melanggar aturan, di sana dihukum nggak Bu? Denda Pak, ada denda. Denda duit? Ya, denda duit yang cukup tinggi. Berapa Bu Usama? Gimana Pak? Berapa itu dendanya? Dendanya itu sekitar, agak berat sih, bagi orang Taiwan sendiri itu agak berat, jadi termasuk membuang masker sembarangan itu, kami didenda Pak, 15 ribu NT, itu kalau dibagi dua, sekitar 15 ribu, sekitar 7 juta rupiah gitu lah Pak, membuang masker sembarangan. Terus, kalau mereka keluyuran gitu, keluar, jalan-jalan gitu, denda nggak? Oh nggak apa-apa Pak, kami tidak diharuskan di karantina, kok kami beraktifitas secara normal. Boleh memang? Oh Pak, tidak tutup? KDEI, KDEI tetap memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia normal Pak. Kalau pabrik-pabrik di Taiwan, tutup nggak sekarang? Tidak, sama sekali tidak. Sudah dikendalikan dari awal. Semua bekerja? Bekerja Pak, kami juga masuk setiap hari. Kalau kayak Masis Wanto tadi, masuk nggak? Kerja nggak? Masis, saya nggak tahu kondisinya, tapi tidak ada lockdown kok Pak. Nggak, di daerah saya masih hijau Pak, masih aman-aman saja, belum ada kasus, kasus sama sekali di daerah saya. Saya di daerah paling bawah, paling perdesaan, jauh dari perkotaan, ibu kota Taiwan Pak. Jadi jendangan masih bekerja tiap hari? Masih, semua teman-teman yang di daerah sini, masih bekerja normal, tidak ada lockdown, tidak ada, paling cuma, larangan batasan, keluar aja sih Pak. Itu udah diterapkan di majikan-majikan lain, bos-bos sudah menerapkan, jangan keluar dulu, cuma udah ada hibuan dari majikan. Dan kerja di mana? Saya di daerah Bintung Pak, masih home industry. Home industry? Iya. Kalau dari tempat kos-kosan Anda, ke tempat home industry itu, berapa lama? Berapa jaraknya? Saya langsung tinggal di tempat home industry itu Pak. Oh, tidurnya masih? Iya Pak. Oh, jadi tiap hari bekerja? Iya, tiap hari. Senin sampai Jumat Pak, satu minggu libur. Terus jaraknya di tempat Anda bekerja, diatur nggak? Enggak Pak, masih normal sih Pak. Saya kerja di sini sendirian Pak, kerja sama majikan. Tidak ada PMI lain Pak. Oh, tidak ada PMI lain. Oh, ada berapa pekerja di situ? Yang ada empat pekerja. Oh, ada. Oh, cuma pekerja saja ya? Iya Pak. Oke, kembali ke Bu Huta tadi. Bu Huta. Yap. Ya. Bagaimana cara kita mengontrol, atau yang terjadi di Taipei, ketika kemudian mengontrol masyarakatnya, termasuk para pegawai-pegawai itu. Karena saya bayangkan, kalau tidak terjadi lockdown, kan harus lalu lintasnya, semuanya kan tiap hari tetap ramai kan ya? Iya, normal. Normal saja ya? Normal. Tapi semua harus pakai masker begitu? Iya, hanya pakai masker, dan di tempat-tempat umum, misalnya kita antri ya Pak ya, antri makan gitu di food court, itu diatur jaraknya 1,5 meter. Hanya itu. Oh, hanya itu saja? Oke, oke. Bu Huta, terima kasih ya, atas bantuannya. Saya sangat senang bisa dibantu, dan komunikasi dengan Pemprov. Kemarin beberapa kawan sering telepon ke Bu Huta. Saya sangat senang, sangat bangga bisa dilayani dengan baik, dan mudah-mudahan, ini bagian dari layanan Ibu di Taipei sana, dan mudah-mudahan juga ini membuat semangat orang kita yang ada di sana luar biasa lah. Amba terlayani. Sehat selalu. Ya, siap Pak Gubernur. Terima kasih maskernya, Pak. Oh iya, sama-sama. Iya, kami distribusikan terus. Ya, terima kasih. Oke, sekarang saya ke Hongkong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gubernur. Pak Gubernur, izin di samping kami, ini telah hadir dua orang PNB, yang satu Ibu Mulani dan Ibu Judi, Pak. Ini dari Jawa Tengah. Nanti mau izin akan menyampaikan mengenai kondisi kebetulan PNI. Ya. Kami sendiri akan menyampaikan mengenai pakembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Hongkong maupun dari KJR Hongkong. Yang pertama, Pak Gubernur izin, Mas Ibu Ibu Jir, bahwa Pemerintah Hongkong melakukan larangan bagi turis atau pendatang masuk ke Hongkong, karena disinyalin beberapa kasus terjadi COVID-19 ini banyak dari imported case, Pak Gubernur. Oleh antara itu, sampai sekarang juga masih dilarang bagi turis atau pendatang yang hadir ke Hongkong, termasuk penerbangan rahasia. Yang kedua, Pemerintah Hongkong masih menerapkan social distancing, larangan untuk berkumpul maksimal hanya empat orang di tempat umum. Ini juga berlaku bagi teman-teman kita, PNB yang ada di Hongkong, yang mereka sedang menikmati riburan di hari kutu yang pada hari jinggu, mereka tetap harus menerapkan social distancing 4 orang. Parangan ini berlaku adanya denda, Pak Gubernur. Denda ini maksimal diberikan 25 ribu hukong dolar, sekitar 50 juta. Tapi, bagi yang pelaksana pengikutnya itu dikenakan denda sebesar 2 ribu hukong dolar, sekitar 4 juta rupiah. Ini cukup besar Pak Gubernur di tengah teman-teman PNI yang menerima upahnya per buah itu sekitar 4.600 atau 4.500, mereka harus dikenalkan denda di tempat itu sebesar 2 ribu, jadi cukup besar bagi teman-teman PNI. Dan alhamdulillah, sampai saat ini, kami pun juga berkerjasama dan berkoordinasi dengan para komunitas PNI, organisasi, maupun LSM di sini untuk membantu mensosialisasi kepada teman-teman PNI untuk menerapkan social distancing kebijakan pemerintah Hongkong. Yang berikutnya, izin Pak Gubernur, sampai saat ini, Alhamdulillah, di Hongkong tidak ada PNI yang terjadi COVID-19. Terima kasih. Karena ini peran serta dari kita semua dan para organisasi yang di Hongkong. Yang kedua, bahwa memang sekarang jumlahnya masih meningkat, Hongkong ini tercatat di 2024. Cuma terakhir, izin sampai sampaikan Pak Gubernur, hasil berita dari salah satu berita di Hongkong kemarin, malam, kami terima bahwa ada satu penerbangan untuk yang tiba di Hongkong, itu satu penerbangan harus dilakukan swap test sekarang. Jadi ketika mereka tiba di bandara Hongkong, Hongkong resident, nanti juga akan terima termasuk dengan para PNI yang datang, atau apapun yang datang ke Hongkong, mereka harus lakukan swap test terlebih dahulu di bandara, di Asia World Health Expo. Mereka harus menunggu hasil tesnya. Ini yang terbaru dari biota Hongkong. Dan setelah mereka lakukan swap test, jika dihasilnya negatif, mereka tetap harus melakukan karantina 14 hari masing-masing. Jadi, penerbangan yang masuk ke Hongkong sekarang harus lakukan swap test. Itu yang perkembangan terbaru yang tadi malang kami terima dari pihak AEPO. Yang berikutnya adalah kami atas nama teman-teman PNI, Pak Gubernur dan Kaji Rampo mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan masker dari pemerintah provinsi Jawa Tengah disini Pak Gubernur untuk bagi teman-teman PNI maupun warga negara Indonesia di Hongkong. Barangkali iji Pak Gubernur ada ingin disampaikan oleh teman-teman PNI mengenai kondisi di Hongkong. Terima kasih. Sebelumnya saya mau bertanya sebentar. Biasanya yang sering ngumpul di lapangan Victoria itu masih kumpul-kumpul enggak sekarang? Masih ada Pak Gubernur tapi mereka menerapkan peraturan maksimum 4 orang. Jadi mereka itu berkumpul 4 orang Pak Gubernur nanti ada jeda setiap perkumpulan itu sekitar 2 meter. Berapa orang berkumpul 4 orang? kalau mereka 4-4-4 gitu masih boleh ya? Boleh. Betul. Betul Pak Gubernur. Pak Gubernur pakai masker enggak mereka? Wajib. 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 Oke. Moga silakan siapa lagi yang mau sampaikan. Halo Pak. Nama saya Rai Sutri. saya yang sering kumpul dengan Bapak di WhatsApp. Oh iya 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 iya. Terima kasih Pak untuk bantuan maskernya dan komplain dan apa semua tentang masker teman-teman yang yang sering kami berikan ke Bapak bahwa itu adalah maksuman dari teman-teman kami yang ada di yang ada di di Hong Kong Pak. Saya ingin menyampaikan bahwa dua hari ini saya menanyakan kepada teman-teman banyak sekali aduan yang begini Pak simbuan Bapak simbuan pemerintah untuk menunda tundaan mudik itu sebenarnya kami sangat mendukung sekali Pak. Namun yang menjadi kekuatian kami itu adalah bagaimana dengan kebutuhan keluarga kami yang ada di kampung gitu Pak. Dan yang kedua ya Pak? Bapak? Bapak? Bapaknya masalahnya Pak? Oh jadi kewaktiran kami yang ada di luar negeri maupun di luar kota itu adalah kebutuhan biaya kebutuhan seperti semako dan lain-lain di keluarga di kampung itu Pak. Tolong teruskan ya Pak. Ya ya. Dan yang kedua juga kami sering mendapatkan ajuan bahwa di posko-posko kami itu masih banyak orang pelujuran Pak. Jadi tolong untuk pihak Pak RT atau Pak Pak Lurah itu untuk lagi berkomunikasi Pak dengan masyarakat yang ada di kampung. Oke. ya dan kami sendiri saya sendiri selama satu bulan ini memang dihimbau untuk tidak keluar rumah sama matikan dan alhamdulillah ya kita mengikuti hibauan tersebut dan kegiatan kami disini memang tetap berjalan tapi melalui melalui masjidat. dan juga kami ingin sampai dengan juga kepada Bapak ada beberapa aduan Pak untuk yang di kampung-kampung apakah keluarga Pak MI bisa mendapatkan bansos dari pemerintah di Jawa Tengah seperti itu Pak. Apa itu? Bansos? Bansos. Oh Bansos. Ya karena kami sudah di kampung-kampung kami sudah di datang tapi untuk untuk keluarga yang keluarganya ada di luar negeri itu tidak mendapatkan bantuan tersebut Pak. Yang di luar negeri? Ya. Yang di luar negeri kan sudah bisa hidup sendiri? Maksudnya di kampungnya Pak. Hah? Oh keluarganya yang di Indonesia? Ya. Ini benar sekali teman-teman. Jadi gini kemarin saya umumkan di Youtube saya di IG saya khususnya yang di Jabodetabek akan didaftar. Dari Kemensos dari pemerintah DKI Banten Jabar mereka siap untuk membantu. Yang penting sekarang mendaftar. Problemnya memang banyak kawan-kawan kita yang tidak disiplin seperti yang tadi diceritakan di Taipei betapa disiplinnya di Singapur betapa disiplinnya di Hongkong betapa disiplinnya karena semua mau melapor nah ini banyak mau melapor sehingga pendatangnya sulit namun demikian maka kita coba umumkan agar mau mendaftar nanti agar di cover kalau itu tidak di cover kami nanti dari Jawa Tengah yang akan datang tapi kami harus punya datanya sehingga semua tidak minta kapan saya dapat bantuan kapan saya dapat bantuan karena sebenarnya kan budaya kita kan ada budaya gotong royong bisa dibantu ada zakat infaksodako ada CSR bahkan kita membantu tetangga kita kan bisa sehingga sekarang tidak rame-rame semuanya pokoknya saya minta pokoknya saya minta yang penting pendataannya terus terang kita belum bisa sedisiplin model di Taipei tadi atau di Hongkong ya di Singapura belum kita belum sampai ke sana maka kalau sebenarnya COVID ini akan cepat sekali ditangani kalau semuanya bisa apa taat sama aturan nah sekarang panjendengan-panjendengan yang di luar negeri ini tolong edukasi masyarakat didik masyarakat di kampung kalau gak dapat bantuan tolong disampaikan kepada pemerintah apakah pemerintah nanti bantu bantu tapi kalau bantuan belum datang gimana jangan marah apakah tetangga sebelah bisa bantu saya orang kampung jadi biasanya kalau ada tetangga gak bisa makan kita bantu sekarang yang dibutuhkan adalah data itu insya Allah yang di Jabodetabek tanggal 20 mau di eksekusi yang di daerah-daerah sekarang kita siapkan desa-desa semua kita dorong meskipun yang ngeyel juga masih banyak maka kenapa ikon ini menjadi penting ini nanti akan saya ambil beberapa part yang Bapak Ibu sampaikan untuk kita sebarkan ini loh kata mereka yang di Taipei ini loh kata mereka di Hongkong ini loh kata warga kita sehingga semuanya akan bisa tersampaikan gitu ya maka saya sekarang lagi coba berkreasi bagaimana mendata warga kita karena warga kita umpama dari Jawa Tengah masuk Jabodetabek biasanya juga gak mau lapor akhirnya apa tidak terdeteksi tadi coba yang di Taipei saja yang kerabutihnya ternyata tidak lapor yang masuk tidak lapor maka tidak tercover semua yang tercover ternyata aman waduh itu luar biasa itu itulah negara kalau menuju makin maju begitu maka saya perlu belajar juga dari banyak negara lain kan nah gitu jadi Mbak nanti suruh daftar ya suruh daftar ke kabupaten kota kecuali Anda mendapatkan Pak ini ada warga sudah dua hari tidak bisa makan kasih informasi ke saya saya turun langsung nanti ya melalui tangan-tangan saya yang ada di bawah oke ya dari Hongkong ya masih ada Assalamualaikum selamat pagi Pak Gubernur perkenalkan saya Judy saya warga Cilacap Pak saya ingin menyampaikan keadaan teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Hongkong kami sudah mengalami karantina sejak akhir bulan Januari dan beberapa dari kami juga sudah mulai dilarang untuk libur kalaupun libur juga tidak jauh dari tempat lokasi majikan Pak kalau tadi Bapak katakan apakah di Victoria Park sudah masih ada teman-teman yang berkumpul bisa saya katakan masih ada tetapi untuk jumlahnya sudah sangat berkurang ya Pak ya jadi sekarang Victoria Park lebih terlihat seki Pak kalaupun ada teman yang bergerombol itu seperti tadi Pak Yada katakan di social distancing 4 orang tidak lebih dan ada juga seperti itu ya 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 kemudian ingin izin saya laporan juga Pak teman-teman tenaga kerja Indonesia yang ada di Hong Kong ini kami sudah tertekan secara metal dengan keadaan di sini tetapi kami juga harus berbagi pikiran dengan kondisi keluarga kami yang ada di Indonesia Pak terutama di kampung ya Pak ya ya jadi begini Pak teman-teman untuk teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong sudah banyak memberikan solidaritasnya kepada keluarga dan juga lingkungan di daerahnya kami banyak melakukan donasi Pak kalau kemarin Pak dari Pemprov dan juga dari beberapa kabupaten sudah membantu kami sekarang saatnya kami juga membantu daerah Pak kami terutama dari saya ya Pak ya dari komunitas kami dari forum komunitas warga Cilacop Hong Kong kemarin juga sudah mengirimkan bantuan dan dari beberapa teman-teman teman di kabupaten lain juga sudah memberikan bantuan tetapi gendalanya ada saja Pak kendalanya itu kami mengalami kesulitan di proses pengiriman barang itu yang pertama Pak kemudian kendala yang kedua adanya pajak biar masuk Pak dari barang-barang yang kami kirimkan yang ketiga kesulitan kami adalah pengurusan dokumen Pak untuk alat bantuan itu Pak kemudian yang keempat adanya kurang kurangnya kekompokan atau bagaimana ya Pak dari pemerintah daerah sekempat apa? kurangnya kekompokan Pak dari pemerintah daerah sekempat jadi begini ada beberapa wilayah kurangnya kekompokan Pak kekompokan iya dari pemerintah daerah ada beberapa beberapa penda yang menerapkan sistem yang berbeda-beda jadi misal seperti di Cilacat kalau memberikan sistem seperti ini di kabupaten lain begini jadi tidak sama dan itu sangat menyulitkan kami kemudian juga adanya ini Pak keresahan yang ditimbulkan oleh tingkah laku masyarakat di daerah seperti hanya yang simpel saja tidak mau menggunakan masker padahal dari kami sudah mengatakan stop stop kan dong heyel ya Pak gini sekarang di depan kamera ini Anda buat pesan kepada warga Cilacat weh semuanya saya ini silahkan Pak kepada seluruh masyarakat kabupaten Cilacat kami mewakili tenaga kerja Indonesia Cilacat yang ada di Hong Kong mohon kepada Anda semuanya untuk mengikuti arahan atau himbawan dari pemerintah terutama dari pemerintah kabupaten daerah Cilacat mohon untuk melakukan social distancing jangan keluar rumah apabila tidak ada keperluan penting dan apabila keluar rumah mohon untuk menggunakan masker tolong dihargai kerja keras dari para tenaga medis dan juga kerja keras dari semua pihak yang berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 COVID-19 hanya akan berhenti atau akan berhenti perkembangannya apabila kita bersama bersatu memandatinya terima kasih wah hebat hebat itu yang saya mau nanti gini mbak kalau Anda mau kirim-kirim bantuan ada kesulitan ya sudah kak biasanya aja WA saya pak saya ada kesulitan ini di biar cukek mungkin di administrasi nanti dari konjen bisa bantu kalau mau sampai sini biar saya yang kurus soal tidak soal kemudian tidak disiplin jendengan kasih pesan makan jendengan bandingkan Cilacap dengan Hongkong tapi saya ragu tadi kira-kira orang di Cilacap Anda omongi social distancing itu di desa Anda tahu apa enggak kebetulan saya tinggal di wilayah kota ya pak di Cilacap kota jadi insya Allah sudah memahami itu tetapi memang mungkin masyarakatnya masih ingat ya karena saya semalam juga sudah telpon keluarga beliau ibu saya mengatakan bahwa di luar itu masih ramai orang berjalan-jalan seperti tidak ada apa-apa mbak mbak halo halo kira-kira kalau Anda pesan ke warga Cilacap dengan mengatakan ayo semua taati social distancing orang Cilacap kira-kira di desa-desa saya mengerti social distancing apa enggak makanya pesannya diganti ayo jaga jarak ayo jaga jarak enggak boleh dekat-dekat ngunung mbak baca Cilacap bayin lah ya oh gitu ini tuh amin ini lah saya terima kasih yang di Hongkong saya doakan semuanya sehat edukasi secara jarak jauh amin saya mau pindah ke Singapura dulu dari KBRI Pak Debril saya pengen dapat cerita ini gaya Singapura di pemerintahnya seperti apa bagaimana ketaatan warga dan warga kita yang ada di sana Pak Debril saya persilahkan terima kasih Pak Gubernur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Pak Gubernur jadi dari pihak Singapura pemerintah Singapura telah mengumumkan sebetulnya sejak bulan Februari bahwa sejak merebaknya COVID-19 perlu dilakukan social distancing diantara seluruh warga negara Singapura baik itu pekerjanya maupun juga dari warga negara asli Singapura nah sejak tanggal 7 April Pak Gubernur sampai dengan 4 May juga sudah dilakukan pengetatan berkait dengan kegiatan kondisi social distancing ini apa pengetatan yang dilakukan yaitu bahwa orang yang akan keluar ya hanya untuk hal-hal penting misalkan dia untuk membeli ke apa ke supermarket atau yang sebagainya dan yang keluar itu pun harus satu rumah Pak misalkan hanya berdua satu rumah suami istri atau bapak ibu atau apa tidak boleh ada orang lain yang di luar atau bersama dengan orang lain yang alapannya berbeda nah jika itu terjadi Pak tertangkap atau ter apa terkena semacam razia oleh polisi apa sakwal PP atau polisi atau pihak amanan di sini Pak yang bersangkutan langsung dikenakan denda sebesar 4 juta rupiah Pak wow yes nah untuk selanjutnya Pak jika yang bersangkutan kembali melakukan Pak dia akan terkena denda sebesar 120 juta rupiah Pak langsung Pak jadi dari 400 menjadi 10 ribu singapur dolar nah itu kalau kita kena denda langsung utang kita apa ya tabungan habis utang itu langsung selesai Pak langsung jatuh miskin Pak nah itu Pak nah makanya Pak kami melalui komunitas komunitas PMI yang di Singapura menghimbau ya kepada teman-teman semua dan juga sesuai dengan arahan dari kementerian tenaga kerja di Singapura bahwa bagi pekerja migran Indonesia atau pekerja migran dari asing diharapkan untuk tidak keluar Pak tidak mengambil hari liburnya di hari minggu nah jikapun dia tidak keluar dan dia tetap bekerja di hari minggu maka wajib majikannya atau pemberi kerjanya memberikan kompensasi Pak berupa uang harian Pak kepada PMI PMI kita Pak Alhamdulillah Pak sampai dengan saat ini PMI kita sangat-sangat taat kepada aturan Pak ya Alhamdulillah lalu juga kita juga mendorong PMI kita juga untuk bisa berkreasi bisa melakukan kegiatan di hari liburnya seperti pembekalan lalu pembelajaran melalui secara online itu Pak ya nah selain itu juga Pak kami juga meminta kepada teman-teman PMI yang di Singapura buat video clip Pak terkait dengan himbawan untuk tidak pulang ke kampung halaman nah itu sudah kita lakukan juga Pak nanti mungkin Bapak bisa lihat nah untuk selanjutnya Pak memang Pak kasus di Singapura Pak terkait dengan penyebaran COVID sangat-sangat tinggi saat ini kenapa sangat tinggi karena memang Pak awalnya adalah dari lokal lalu saat ini menjadi semacam transmis dari luar Pak karena pihak Singapura pemerintah Singapura menghimbau atau memanggil pulang seluruh pelajar-pelajar yang ada di luar negeri Pak jumlahnya itu sekitar 200 ribu orang Pak begitu nah jadi semua sudah pulang saat ini sampai dengan per hari ini Pak kasus di Singapura sudah mencapai 5 ribu kasus Pak ya 5 ribu kasus dimana sekitar 4 ribu sekian Pak sekitar 4 ribu 300 masih menjalani karantina dan masih melakukan apa sih dilakukan pengobatan di rumah sakit ya 708 orang sembuh Pak ada 11 orang yang saat ini telah wafat Pak dikarenakan COVID diantaranya adalah 3 adalah warga negara Indonesia yang memang sudah sudah manula Pak ya sudah rentah Pak yang ada tinggal di Singapura nah terkait dengan terkait dengan apa namanya Pak penyebaran COVID juga Pak per hari ini pun juga Pak di hari ini Pak jadi kami baru mendapat info dari Kementerian Kesehatan Singapura bahwa kemarin terjadi peningkatan atau terjadi penyebaran COVID yang menginfeksi sejumlah 942 orang Pak nah untuk itu Pak kami juga telah meminta pada teman-teman semua tolong jaga di rumah tolong di rumah saja tolong di rumah saja jangan pergi kemana-mana jangan keluar Pak maaf Pak Defering maaf Pak Defering itu tiba-tiba 900 itu berarti outbreak dong itu das Pak outbreak memang Pak karena Pak memang hal ini Pak terjadi Pak di dormitori Pak di asrama pekerja ya dari Bangladesh dan India Pak dimana di dormitori itu Pak apa dormitori sendiri Pak jumlah yang mengisi Pak jumlah itu adalah sekitar 20 ribu orang Pak sehingga kemungkinan akan meningkat terus sampai suatu titik dimana semuanya itu akan baik dengan sendirinya Pak itu dia Pak nah dormitori-dormitori ini Pak sudah diisolasi Pak oleh pihak oleh pihak Singapura Pak sehingga orang yang di dalam tidak bisa keluar tidak bisa kemana-mana Pak jadi kebutuhan makanan kebutuhan sanitas dan lainnya Pak sudah disediakan oleh pihak Singapura Pak di dormitori tersebut Pak oke 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 nah selanjutnya Pak mungkin kami ucapkan terima kasih Pak atas bantuan Bapak ya terkait dengan pembagi apa pengiriman masker Pak kami sudah kami sudah sebarkan Pak tapi memang Pak kami lakukan secara bertahap Pak karena kami tidak tahu Pak kondisi COVID ini sampai dengan kapan Pak ya Pak ya jadi memang secara bertahap kami sudah sampaikan kepada teman-teman Pak sesuai dengan tadi juga dari Mbak Fitri katakan Pak bahwa apa kita tidak lakukan semuanya Pak ya yang kedua Pak juga kami terima kasih Pak kepada Bapak karena kemarin salah satu PMI kami yang sakit Pak yang ada dari asal Jawa Tengah Pak bernama Siti Sariyah asal Kendal Pak telah dipulangkan Pak ya karena sakit karena mengalami autoimun dan telah di rawat saat ini di rumah sakit Tugurjo Pak terima kasih selanjutnya Pak untuk itu Pak nah yang kedua Pak mungkin permintaan kami Pak minggu depan insya Allah Pak ini juga ada Pak PMI kami yang sakit juga Pak dari Jawa Tengah Pak dari demak Pak dia menderita tumor otak Pak dan saat ini sedang dilakukan baru kami selalu dilakukan operasi Pak untuk selanjutnya mungkin minggu depan kami akan pulangkan kembali Pak ke Jawa Tengah Pak mungkin minta bantuan Bapak juga untuk bisa dapat menjadikan kamar itu di rumah sakit Pak karena kami tahu Pak kondisi rumah sakit pun juga mungkin Jawa Tengah saat itu yang penuh Pak tapi ini ada satu yang urgent Pak demikian dulu Pak itu Pak terima kasih Pak ya Pak Dengkir terima kasih sekali insya Allah pesan yang tadi terakhir itu akan kita respon nanti kita carikan rumah sakit saya punya 7 rumah sakit Pak nanti kita carikan kita buat apa namanya yang khusus dan beberapa kemarin ya juga sudah ada PMI yang akan pulang kita sudah menyiapkan tempat isolasi khusus gitu dan ini yang apa namanya dari Kuala Lumpur maka ini sudah ada yang dari Kuala Lumpur ya oke baik Pak Devri kita geser dulu saya terima kasih sekali atas bantuan penalaman yang bagus bagus banget dan ini akan saya sampaikan pada publik dan hari ini kita juga streaming mudah-mudahan banyak juga yang melihat begitu sekarang yang Kuala Lumpur dulu boleh diceritakan kondisinya ya monggo silahkan siapa yang mau wakil lebih dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalam sejahtera yang terhormat selain Pak Gubernur ada Bu Direktur juga ya dan seluruh rekan-rekan kerja di berbagai perwakilan Indonesia di luar negeri interupsi dulu pakai interupsi ya interupsinya gini jadi kalau yang satu bicara tolong yang lain maskernya dipakai siap nanti kalau kemudian yang satu bicara satu maskernya ditutup siap silahkan Pak siap nama saya Agung Sumirat saya koordinator fungsi PEN SASBUT KAPRI Kuala Lumpur Pak Gubernur nah ini yang hadir di depan kita sekarang ini ada rekan saya atas tenaga kerja Pak Budi Laksana lajen meniko ada Bu Siti Royani dan Bu Supri Hanti pekerja migran kita dari Mberebes dan Kebumen meniko Pak Gubernur jadi kalau boleh ini yang pertama saya ingin menyampaikan informasi mengenai pergembangan kebijakan terkait Movement Control Order atau MCO atau dalam bahasa Malaysianya itu disebut Perintah Kawalan Pergerakan mengatakan Pak Gubernur gampangnya itu partial lockdown tidak lockdown secara penuh jadi warga Malaysia dan seluruh warga asing yang ada di Malaysia ini itu diminta untuk tetap tinggal di rumah stay at home kecuali untuk urusan penting Bapak yaitu untuk keluar cari bahan makanan ke supermarket kemudian untuk pergi ke bank itu masih boleh tapi di luar itu sudah tidak boleh Pak di jalanan itu sudah semakin banyak roadblock yang dikawal oleh tentara dan polisi Pak kalau orang itu tidak bisa menjelaskan untuk tujuan apa itu pergi itu bisa dihentikan Pak apalagi kalau sampai kemudian terlihat keluyuran tidak jelas atau ngumpul rame-rame itu bisa ditahan itu Pak hukumannya itu bisa denda sekitar seribu ringgit atau ya hampir empat juta dan bisa juga malah kena tahanan antara enam bulan sampai satu tahun dan ini alhamdulillahnya disini menurut Perdana Menteri Malaysia itu tingkat disiplin warga Malaysia juga bagus Pak 97% dari sekitar 32 juta warga Malaysia nah selain itu apa namanya jumlah jumlah jangkitan yang positif COVID-19 ini 2-3 hari ini ngedropnya cepat ini Pak kemarin itu satu hari itu pertambahan kasus hanya 54 kasus sebelumnya itu 60-an kasus sebelumnya mulai dari awal tanggal 18 Maret ketika awal penetapan MCO ini atau PKP ini itu rata-ratanya per hari nambahnya 150-an nah sekarang jumlah total Malaysia itu sekitar 5.300 Bapak dan yang meninggal sekitar 88 itu dari sisi apa namanya update situasi dan kebijakan pemerintah Malaysia kalau perang KBRI Bapak itu ada beberapa hal yang pertama yang pertama sebelum dilakukannya partial lockdown ini KBRI terus mengaktifkan media sosial itu kita melakukan advokasi sosial dengan menghimbau warga untuk menjaga kesehatan kemudian menjaga kebersihan dan lekas melaporkan kepada apa redis kalau ada warga yang terlihat ada simptom atau gejala peluh atau demam atau panas seperti itu dan kami sampai sekarang terus mengedukasi warga medsosnya apa itu Pak? Jawa medsosnya apa itu yang dipakai? utamanya itu Facebook yang paling top Facebook oke apa akunya Pak? nanti biar saya saya repose gitu KBRI Kuala Lumpur Pak oke kemudian setelah ditetapkannya Perintah Kawalan Pergerakan atau MCO ini tanggal 18 Maret KBRI bekerja sama dengan puluhan ormas-ormas Indonesia kita menggalang dan menggerakkan solidaritas sosial Pak jadi memang warga jumlah warga Indonesia di Malaysia itu luar biasa banyak Pak dalam catatan resmi KBRI yang tercatat itu hanya sekitar 700an Pak 700an ribu maaf namun secara de facto itu dari berbagai sumber itu secara moderat itu yang minimal ada 3 juta warga Indonesia di Malaysia kalau buta besar Amerika itu malah pernah bilang jumlah warga negara Indonesia di Malaysia itu 4 juta begitu Pak walaupun beliau tidak mau sharing metodologinya gimana tapi untuk moderatnya kami biasanya bilang sekitar 3 jutaan Pak sebagai ilustrasi Pak Gubernur di salah satu pasar di Kuala Lumpur ini pasar saya dari Kuala Lumpur Jogja mereka reaksi tidak langsung oh Jawa atau Jawa pelannya itu seperti itu saya kan capek saya mungkin pakai bahasa Jawa kalau kemudian jawabannya itu pakai bahasa Melayu berarti itu pedagangnya orang Melayu karena dari kulinya dari penjaga parkirnya dari pedagang-pedagangnya orang Jawa semuanya Pak itu gabungan Jawa Timur dan Jawa Tengah insya Allah Bapak nanti kalau satu saat ke Muala Lumpur itu perlu hadir di pasar coket dan di situ semuanya ada kalau Covid-nya sudah mulai hilang kita ke sana itu kurang lebih begitu dan KBRI juga terus membantu keperluan kekurangan warga yang mendesak contoh warga yang stride di bandara kami dampingi warga yang tiba-tiba melahirkan perlu surat kelahiran karena kantornya jabatan pencatatan sipil Malaysia kan tutup kita bantu dengan surat keterangan warga yang tiba-tiba meninggal kita bantu dengan surat kematian dan kita terus bantu berbagai pertanyaan warga yang menanyakan kondisi putra putri yang sekolah di sini kurang lebih demikian secara umum Bapak untuk situasi pekerja migran Indonesia menik teman saya Pak Budi yang dapat menjelaskan Pak Budi terima kasih Pak Budi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi oke dapat kami sampaikan dulu gantian maskernya dapat kami sampaikan Pak Budi klaster di Kuala Lumpur ini kita bagi empat satu klaster ladang PMI sektor ladang kemudian sektor konstruksi sektor pabrik atau kilang dan jasa kesemuanya ini setelah adanya lockdown yang tadi disampaikan oleh Pak Agung sepenjak tanggal 18 semuanya tidak diperkenankan untuk bekerja secara maksimal hanya 50% yang diperbolehkan dari jumlah pekerja yang ada di perusahaan atau kilang tersebut saat ini kami bekerjasama dengan PENSO selalu memberikan informasi terkait kebijakan ketenangan kerjaan yang diinformasikan oleh Pementerian Sumber Manusia melalui Facebook atau media sosial lainnya kita juga membangun satu sistem yang namanya media sosial hotline hotline service jadi bagi mereka pekerja yang ada keluhan mengenai ketenangan kerjaan bisa langsung menginformasikan melalui hotline service dan kebijakan kerajaan Malaysia pun menginstruksikan sepanjang masa lockdown bagi pekerja yang legal tetap digaji sekali lagi bagi mereka yang legal pemerintah Malaysia melalui kebijakan Kementerian Sumber Manusia bahwa pekerja tersebut tetap diberikan gaji pokok demikian Pak Gubernur yang bisa saya sampaikan terima kasih nah sekarang saya pengen dengar dua saudari kita yang ada di sana pesan pesan anda untuk sedulur yang di rumah apa ayo jeneng angin bu buka masker yang mau kenal apa kalau nanti kalau saking pak gerbarang pak naminya Sikiroyani pak nanti 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 menurut doyo pak keli pemerintah pak oh enggak tahu ya alhamdulillah menawi yang itu juga 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 yang juga menawi juga yang juga 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 ada mulia pora Ya, padahal sudah berjalan supri pun, mak. Lalu mulut kalian bisa berpikir, mak. Bagus, ya. Mulai. Kita rasa mulai. Jangan lupa. Baik-baik. Dapat aku tidak dapat Pak Buti tadi bisa membantu. Kita harus menahan diri dulu di sana. Alhamdulillah, Pak. Teng Riki yang ada gotong royong, pak. Ya, syih. Ya. Mulut jadi bak kulit. Itu apa, pak? Manjat-manjatnya mobil, pak. Tau apa. Itu dicelui ibu mana dicelui Pak Roy. Pak nengernya, pak. Ya, ya. Gantian, Cahiki. Gantian, Cijini. Ya. Gantian pesan apa, ya. Tuhan, pak. Ayo. Supriyati, pak. Saking gomong kebumen. Yang pundi? Gomong kebumen, pak. Duh Supriyati. Nggak, Supriyati. 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 Niku untungnya yang pundi, Niku. Supriyati, coba sekarang. Pesen jenengan tinggal keluarga digomong di kebumen, pak. Oke. Mugi-mugi, sehenteng gomong. Sampai sehat-sehat sedaya, pak. Wee. Oke. Amin, armudia apura. Mula nge, nurut. Peraturan merikimauan pak. Delek. Oke. Selama ada covid, niku nge. Kita tetep-temmerikimauan pak. Gek, covid niku napa, taw, bu? caranya benora ketularan covid-19 ini tuh caranya? caranya kudu tebak caranya kudu cuci tangan terus kemaskan olahraga 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 teras olahraga ini apa? olahraga beras olahraga ini ngepel ya itu nyapu ya itu cepat cepat berjumur matahari ya pak tak dongak ke sehat ngobong-ngobong bergas suara untune dukol mene salam sumpahnya ya sudah semua sudah sekarang ke direktorat PPT KLN bu bu eva coba kita untuk apa diberikan semacam brief bagaimana kondisi tenaga kerja kita di luar negeri dan ini agar didengarkan semuanya semua orang intinya bisa gak kita sama-sama mencegah untuk tidak pulang agar kita bisa menyelamatkan lebih banyak manusia dan saudara yang kita cintai bu eva saya persilahkan baik terima kasih pak gubernur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menjelang siang ini salam sejahtera untuk semua teman-teman juga yang di perwakilan dan teman-teman PMI juga ada yang dari Singapura, Hongkong, Taiwan dan juga Malaysia pak gubernur sebelumnya saya juga atas nama pribadi maupun pemerintah pusat menyampaikan apresiasi atas bantuan masker yang sudah diberikan dari pemerintah Jawa Tengah ini sangat memandu sekali karena terus terang teman-teman waktu pada saat di awal-awal pandemi covid ini muncul sekitar februari itu kebetulan ibu menteri juga sudah melakukan video conference macam ini pak gubernur dengan perwakilan dan teman-teman adnaker juga menyuarakan perlunya masker pada saat itu dan kebetulan juga waktu itu kami bekerjasama dengan BPJS sudah menyambungkan bantuan masker walaupun jumlahnya memang kami akui sangat terbatas waktu itu kuantitasnya sekitar 33 ribuan kalau tidak salah dan itu dibagi-bagi pak gubernur karena memang sangat terbatas sehingga pada saat itu juga kami juga mengunggau kiranya kalau ada bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain ini akan sangat baik sekali karena terus terang harga masker waktu itu juga lumayan sudah mulai naik pada saat itu dan alhamdulillah pak gubernur atensi dari PMG Jawa Tengah untuk membantu ini sudah disalurkan juga oleh teman-teman adnaker di awal pada saat pandemi covid ini mulai juga sebetulnya pemerintah pusat sudah mengambil tindakan cepat dalam arti untuk mendatasi penempatan PMI kita pada saat itu sekitar tanggal 5 Februari waktu itu kami sudah menyebarkan surat edaran pada semua perwakilan untuk membatasi job order pak jadi setiap tawaran kerja itu kan melalui job order yang masuk nah ini sudah mulai dilakukan pengetatan khusus untuk daratan Tiongkok itu malah sudah di-stop kemudian juga untuk apa namanya Asia Pasifik itu juga karena pada saat itu pandemi yang sangat banyak itu di Asia masih di wilayah Asia Pasifik tapi kalau sekarang malah sudah menyebar semua karena kita tahu sudah 200 lebih negara yang sudah terkena pandemi ini kemudian pada saat itu juga kami meminta perwakilan adnaker khususnya karena tangan kita di perwakilan itu adnaker tentu di bawah koordinasi perwakilan minta untuk mensosialisasikan dan ini alhamdulillah teman-teman adnaker sudah baik pak di bawah koordinasi perwakilan juga untuk melakukan sosialisasi terkait upaya-upaya pencegahan terhadap penyebaran virus covid ini termasuk bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan oleh para TNI tidak boleh berkerumun, kemudian harus menggunakan masker dan sebagainya dan bahkan para adnaker ini karena memang mereka juga memiliki hubungan yang baik dengan komunitas-komunitas di negara penempatan mereka memanfaatkan komunitas-komunitas tersebut untuk ikut mensosialisasikan hal ini dan sosialisasi itu selain melalui media sosial seperti Facebook, kemudian WhatsApp group, kemudian juga Twitter kami juga di pusat juga melakukan sosialisasi itu melalui media sosial dan tepat kemarin tanggal 20 Maret ibu menaker sudah mengeluarkan keputusan keputusan nomor 151 yaitu untuk menghentikan sementara penempatan di luar negeri kepada penempatan PNI jadi kesemua negara penempatan ini sudah dihentikan untuk sementara mengingat kita tahu bahwa itu tadi para teman PNI juga sudah paham bahwa untuk menekan atau memutus penyebaran ini satu-satunya memang harus diputus mata rantai interaksi daripada fisik manusia sehingga penghentian sementara itu esensinya adalah itu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID dan penghentian itu sifatnya sementara kembali lagi sementara sehingga ini akan kita evaluasi evaluasi itu adalah berdasarkan juga kondisi secara umum jadi tidak saja negara kita tetapi juga negara penempatan atau dengan kata lain secara global manakala kondisi ini sudah kondusif sudah tentu apa namanya keputusan tersebut penghentian sementara akan dievaluasi kita berharap tentunya semua berharap agar bencana ini bencana COVID-19 ini cepat berlalu sehingga penempatan bisa berjalan baik lagi seperti semua dan sekali lagi Ibu Menteri juga berharap kiranya teman-teman PNI di negara penempatan pada saat nanti lebaran tetap di negara penempatan jadi dihimbau untuk tidak mudik karena kami yakin teman-teman juga sudah paham itu tadi kita tidak tahu kayaknya kita sehat tapi bisa jadi kita sebagai karier dan ini sangat membahayakan manakala kita pulang kembali ke tanah air tanah saudara sangat berpotensi bisa kena dan sebagainya maka itu yang diharapkan supaya tetap di negara penempatan ditunda dulu cutinya syukur-syukur kalau bisa ada yang sudah habis masa kontraknya bisa terpanjangan itu akan sangat baik itu hinggauan dari Ibu Menteri jadi ditunda dulu untuk mudiknya tetapi tetap jaga kesehatan dan kami yakin komunikasi dengan keluarga pun juga masih bisa dilakukan apalagi sekarang sudah ada teknologi bisa melihat wajah langsung anak keluarga dan kita sama-sama berdoa tentunya supaya covid ini segala bisa itu mungkin Pak Gubernur yang bisa kami sampaikan Ya Ibu Eva ada beberapa pertanyaan ya kalau sekarang mereka tidak pulang ini ada beberapa yang tanya ke saya tapi kontrak saya tidak diperpanjang pas habis kira-kira kita ada mekanisme untuk merescue mereka enggak ya kira-kira apa Pak atau merescue bisa mengamankan mereka enggak pas jalan kondisi ini kontranya habis yang gak bisa pulang mau terus juga repot gitu kira-kira gimana ya ya memang kalau sudah kontrak habis apa boleh dibuat ya Pak ya memang bisa pulang bisa hanya tetap melalui protokol kesehatan Pak tahapan-tahapan protokol kesehatan itu tetap dilalui makanya kami juga sudah men-sosialiskan kepada para Adnaker untuk supaya semua PMI yang akan kembali ke tanah air itu harus betul-betul mengisi ada kartu kewaspadaan kesehatan itu Pak yang Health Alert Card HAC sudah kami apa namanya sosialisasikan juga kepada teman-teman Adnaker dan teman-teman Adnaker juga sudah men-sosialiskan kepada para PMI supaya betul-betul mengisinya secara benar dan tepat dan jujur itu yang penting karena kuncinya itu once kita kalau kita tidak jujur ini nanti akan susah Pak karena dari situ kita bisa mendetek nanti pada saat mereka kembali ke tanah air itu mereka juga akan diperiksa oleh KKP kantor kesehatan pelabuhan itu secara detail lebih ketat ini kami sudah bersurat sekesmi kepada apa kesehatan pemerintahan kesehatan untuk meminta agar semua PMI maupun juga masuk tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia kalau ada itu harus betul-betul dilakukan pengecekan kesehatan secara ketat jadi prosedur itu harus dilalui jadi bisa jadi nanti harus melakukan karantina secara pandiri Pak di rumah kalau memang tidak ditemukan di jala Covid tetapi mana kalau ada Covid di jala Covid ini akan langsung disalurkan kepada apa namanya karantina di rumah sakit yang ditunjukkan jadi prosedur itu tetap dilakukan kalau sampai mereka harus kembali terpaksanya harus kembali tapi seperti di Malaysia itu saya mendengar juga dari teman-teman perwakilan kita juga melakukan memberikan bantuan ya karena kita tahu di Malaysia banyak yang undocumented jadi mereka tanda putih ilegal itu lebih banyak jumlahnya daripada yang legal tadi seperti disampaikan Pak Agung ya bahwa yang tercatat hanya 700 ribuan something tapi sebetulnya yang undocumented itu sekitar 1 juta lebih mungkin ya nah ini yang sulitnya Pak ini makanya kita selalu menekankan kepada teman-teman kalau berangkat ya secara prosedural supaya kalau ada hal-hal seperti ini kan kita pemerintah lebih mudah untuk bisa memberikan bantuan seperti itu Pak oke terima kasih penjelasannya bagus banget terima kasih terima kasih terima kasih sama-sama Pak Tentang situasi terkini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Artinya happy terima kasih terima kasih terima kasih video call, tenang-tenang saja, karena keluarga yang ada di Taipei, di Hong Kong, di Singapura, di KL, semuanya baik-baik saja, semuanya sedang menjaga kesehatan semuanya sedang melindungi orang-orang tersayang dengan tidak pulang saya sebagai gubernur Jawa Tengah merasa senang, merasa bangga merasa sangat dibantu oleh kawan-kawan yang ada di luar negeri termasuk seluruh perwakilan-perwakilan di sana, pokoknya top banget, dan dengan cara ini publik bisa melihat semuanya sekali lagi saya nanti minta izin dialog ini akan saya angkat di Youtube saya, di Instagram saya agar ini bisa menjelaskan, begini loh, ternyata disiplin yang mesti kita tiru di banyak negara, semua taat semua mengikuti aturan pakai masker, pakai masker nggak keluar, nggak keluar, kalau keluar ngantri harus ngantri, kalau tidak didenda, di kita belum didenda maka penting sekali untuk disampaikan bagaimana kita membagi pengalaman-pengalaman untuk karena ini tidak mudah dan kemarin kita melihat rumah sakit ada outbreak di sana segera cepat kita tangani kalau tadi dari masing-masing menjelaskan, Mbak Fitri tadi menjelaskan bagus, semua dimulai dari diri kita sendiri, kalau kita sehat kita aman, kita mengikuti aturan maka dokter dan rumah sakit tidak akan sibuk, maka dengan cara itu COVID ini bisa kita lawan sehingga cepat selesai, semua nanti bisa balik, ekonomi pulih, semua berpelukan dan kemudian kita akan bekerja kembali memulai dari semangat kebersamaan. Sekali lagi saya mencapai terima kasih, apa yang Panjenengan kerjakan bukan hanya tugas konstitusional tidak hanya sekedar kita melayani tapi itu menjadi ibadah Panjenengan semuanya saya doa akan amin, amin salam untuk teman-teman salam untuk keluarga semuanya sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ok